Intro Saudara dan saudari yang saya kasihi Kita kembali saling terhubung Bersama-sama kita menyelami kebenaran sejati Di dalam keheningan Pikiran senantiasa terhubung dengan rasa sejati Biarlah kuasa yang tanpa batas Dan kasih yang paling murni Selalu terlimpah bagi Anda semua Mencernihkan jiwa dan raga Mengantarkan Anda setahap demi setahap Menuju kepada pencerahan paripurna Saudara dan saudari yang saya kasihi Kali ini saya hendak membahas Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di dalam diri sebagian Anda Apakah benar Bahwa di dalam diri manusia Bersemayam keberadaan Sang Maha Agu Apakah benar Esensi jiwa adalah diri sejati Yang merepresentasikan keberadaan dari Tuhan Yang Maha Esa Jika itu benar Mengapa banyak orang terjebak di dalam dosa Mengapa banyak orang terperangkap di dalam penderitaan Saudara dan saudari yang saya kasihi Ternyataan Ternyataan bahwa esensi setiap jiwa adalah diri sejati Bahwa Tuhan bersemayam di dalam diri Itu adalah kebenaran Adanya orang-orang yang terperangkap di dalam dosa dan penderitaan Itu juga sebuah fakta Mengapa itu terjadi Jawabannya adalah Karena setiap manusia memiliki free will atau kehendak bebas Manusia bisa memilih Apapun yang menjadi keinginannya Jika seseorang Mengikuti keinginan egoistik Dia mengikuti pikirannya yang dibalut oleh segenap prasangka Maka tentu saja Dia akan jatuh kepada tindakan yang membawa jejak dosa Dia akan kemudian Mengundang dalam kehidupannya Ketidakselarasan Sebagai buah dari Lakunya sendiri Jika seseorang kemudian Memilih untuk setia kepada diri sejatinya Memilih untuk terus mengikuti apapun tuntunan dari Sang Maha Agung Yang ditangkap rasa sejatinya Maka dia akan terbebas dari dosa Dia akan masuk kepada keselamatan yang absurd Jadi Ini sebuah konsekuensi logis Dari adanya free will di dalam diri manusia Maka Jalan spiritual dibentangkan kepada manusia Agar dengan jalan itu Manusia bisa menyadari semakin utuh dan penuh Keberadaan Sang Maha Agung di dalam dirinya Kesadaran itu kemudian membawa kepada keterhubungan Membuat jiwa kita bisa mengenali segenap tuntunan dari Sang Diri Sejati Diri kita mengerti Apa yang harus dilakukan sesuai dengan rancangan agung dan kehendak dari Sang Maha Agung Siapapun Siapapun Yang kemudian setia Kepada tuntunan dari Sang Maha Agung Betul-betul menyelaraskan kehidupannya dengan kehendak yang Maha Agung Keselamatan adalah buah yang pasti dipertik Saudara dan saudari yang saya kasihi Segala peristiwa yang terjadi di bumi ini Adalah konsekuensi yang logis dari tindakan bersama manusia Segala prahara Segala duka cita Itu adalah buah dari tindakan manusia sendiri Ada yang bertanya Ketika ada banyak tragedi Bencana alam peperangan Dimana Tuhan berada Mengapa Tuhan diam saja Apakah Tuhan tidak kuasa Untuk menyenangkan segala penditaan manusia Saudara dan saudari yang saya kasihi Jangan pernah bayangkan Tuhan sebagai satu sosok yang terpisah dengan diri Kemudian bisa bertindak seenaknya Sewenang-wenang Senyatanya adalah Tuhan merupakan keberadaan yang meliputi segala yang ada Dia adalah kekosongan absolut yang menjadi Asal-muasal dari segala yang ada Keberadaan yang tanpa batas Yang mengejawantah Menjadi jagad raya ini termasuk Anda Sebagai penghuni di dalamnya Dia juga mengejawantah Sebagai hukum-hukum jagad raya Yang berlaku secara adil Pasti dan tesisi Manusia sebagai pengejawaban tahannya Dikasih anugerah Diberi sebuah free will Yang dengan itu dia bisa memilih Untuk jatuh kepada penditaan Atau naik kepada kebahagiaan surga Maka apapun yang kemudian terjadi di muka bumi ini Itu adalah hasil dari pilihan manusia sendiri Ketika ada segelintir manusia Yang bisa mengakses power yang besar Melakukan tindakan yang destruktif Maka kerusakan itu akan bisa Berdampak kepada banyak orang yang lainnya Lalu Apakah Tuhan tidak menolong Saudara dan saudari yang saya kasihi Pertolongan Tuhan datang dengan banyak cara Dia memberikan tuntunan yang agung Tentang jalan keselamatan Lewat sabda di dalam relung jiwa Anda Siapapun Anda Ketika mau membuka diri kepada tuntunan itu Apapun situasi berat yang melingkupi kita Pasti ada jalan keselamatan Tetapi Tuhan juga tidak pernah memaksa Ketika Anda memilih untuk mengambilkan tuntunannya Ketika Anda memilih untuk lebih banyak mengeluh Memprotes Memberontak Anda sebetulnya Memilih untuk tidak mendapatkan pertolongan Jadi tidak ada yang bisa disalahkan Karena pada akhirnya Semua yang kita dapatkan Adalah hasil dari buah karma kita sendiri Pertolongan Tuhan juga datang lewat keberadaan para jiwa agung Jiwa-jiwa agung ini Telah mengemleng dirinya semikian lupa Sehingga bisa mengejauh antahkan kualitas ketuhanan di dalam dirinya Mereka lah para penolong itu Mereka lah Dengan tindakan-tindakannya Yang bisa Anda mengerti ataupun tidak mengerti Membuat segala masalah itu mendapatkan solusinya Tapi lihatlah faktanya juga Betapa banyak Mereka yang mendapatkan jatah untuk menolong umat manusia Malah mendapatkan cercaan Mendapatkan listaan Karena orang tidak banyak mengerti tentang perannya Lagi-lagi pada akhirnya Manusia sendiri yang memilih Untuk menuai hasil yang tidak selaras Karena mereka memilih untuk tidak banyak ada di dalam keheningan Saudara dan saudari yang saya kasihi Sesungguhnya Anugerah dari sama agung tidak pernah berantik Kasih murni selalu dilimpahkan Pertolongan selalu ditawarkan Tetapi tidak pernah ada paksaan Harus Anda sendiri yang memilih untuk menerima pertolongan itu Harus Anda sendiri yang memilih Untuk membuat semua kasih murni Semua anugerah itu menjadi semakin nyata dan berlimpah Maka jalan spiritual Itu mengajak Anda Untuk kembali kepada jalan keselamatan Lewat keheningan Kita semua sebagai manusia bisa mengerti Tenang keberadaannya yang nyata di dalam diri kita Dan kemudian kita bisa menangkap segala tuntunan agungnya Lewat keheningan kita juga bisa mengerti Hukum jagad raya yang pasti Yang sangat adil dan presisi Maka kita bisa memilih tindakan sesuai dengan tuntunan dari diri sejati Atau sang maha agung itu Agar selaras dengan hukum-hukum jagad raya itu Saat kita hening Kita bisa memastikan Kualitas jiwa kita Bisa menarik segala hal yang selaras Sesuai dengan hukum sebab akibat dan hukum keselarasan vibrasi Siapapun yang menginginkan kehidupan surgawi Maka dia sendiri yang harus membuat Jiwa raganya ada dalam keadaan murni Surga neraka itu adalah ciptaan manusia sendiri Lewat lakunya Surga neraka itu adalah buah karma dari manusia sendiri Jangan pernah memprotes siapapun dan menyalahkan siapapun Atas apapun yang anda dapatkan Saudara dan saudari yang saya kasihi Untuk ada di dalam keselamatan yang absolut Semua manusia harus terus belajar Terus berada di dalam keheningan Semakin memurnikan jiwanya Semakin tertuntun oleh sama agung yang ada di dalam dirinya Saat manusia menjalani laku yang seperti itu Adalah sebuah kepastian Keselarasan Kebahagiaan Kehidupan surgawi Bisa diraih Saudara dan saudari yang saya kasihi Heninglah selalu Anda pasti mengerti dengan betul Dengan sangat akurat Apa yang saya jabarkan ini Tesapilah keberadaan Tuhan yang nyata Yang memberi anda limpahan kasih murni yang tanpa batas Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas Rasakan keberadaannya yang nyata Sebagai sang penuntun agung di dalam diri Sadari itu Semakin intensif Semakin utuh Semakin penuh Itulah jalan keselamatan yang sejati Damailah semua jiwa Terberkati semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton